Halo sahabat pena katolik, kita jumpa kembali dalam video yang berjudul Basilika Santo Eusebius di Esquilen, Melawan Bida'ah Mencintai Ekologi Kemuliaan dari Martir Eusebius adalah maha karya seni neoplasik Santo Eusebius, Bida'ah, Ekologi Ini tiga tema Basilika Santo Eusebius di Esquilen Eusebius adalah seorang pedatua Romawi yang berjuang melawan Bida'ah Aryan Akibatnya, dia dipenjara di kamar rumahnya dan meninggal karena kelaparan setelah tujuh bulan dipenjara Rumahnya menjadi titulus Eusebi dan di sini pada abad ke-8 dibangun gereja pertama yang didedikasikan untuknya Dalam ingatannya, Gregorius XIII memberikan indulgensi khusus bagi orang-orang yang mengunjungi gereja itu pada hari Santo Eusebius Yaitu pada 4 Agustus dan berdoa untuk berjalannya prinsip-prinsip Kristiani secara damai, pemberantasan ajaran sesat, dan ketenangan gereja Gereja itu dibangun kembali pada tahun 1238 oleh Paus Gregorius IX dan didedikasikan untuk Santo Eusebius dan Vincentius Gereja itu benar-benar dibangun kembali pada abad ke-18 Dan pada kesempatan itu, Raphael Mengs menggambarkan kemuliaan martir Eusebius Pada lukisan dinding di Lemari Besi Nave, sebuah maharia semi-neoklasik yang mewujudkan prinsip pertama estetika Winckelman Basilika yang sejak tahun 1889 juga, menjadi parogi ini terkenal dengan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan ekologi Kegiatan terbaru adalah perlombaan mahasiswa tentang ekologi integral dan keberlanjutan Selama sekitar satu abad, pemberkatan hewan pada Pesta Santo Antonius Abbas dilaksanakan di Basilika Inut Terima kasih dan sampai jumpa